Hai semua, selamat datang kembali di SIMD Innovation. Di video kali ini saya akan share step-by-step tutorial singkat bagaimana cara mengekspos lokal service kita yang jalan di lokal device tentunya supaya terekspos secara global bisa diakses via internet tanpa melakukan deployment. Kita tidak perlu melakukan deployment ke cloud atau ke server yang kita punya ataupun kita tidak perlu melakukan port forwarding, port mapping, port tunneling dari router sehingga kita tidak perlu berurusan dengan berbagai macam hal seperti net, DNS, domain name system, firewall ataupun proxy dan hal lainnya terkait deployment. Semuanya akan kita lakukan secara sederhana dengan menggunakan Engrock. Dengan Engrock, dia akan men-generate public URL untuk lokal service kita. Selengkapnya tentang Engrock, teman-teman bisa cek opsial website-nya di engrock.com. Pertama, mari kita siapkan terlebih dahulu service yang akan kita jalankan secara lokal. Teman-teman bisa gunakan service yang teman-teman punya, misalnya Apache Server, teman-teman juga punya misalnya script Node.js, Python, ataupun Ruby on Rails, PHP, atau frontend, React.js, VU.js, Angular, ataupun service lainnya yang penting jalan lokal. Dan sudah teman-teman tentukan port di mana service kita akan berjalan. Di sini saya menggunakan sebuah project Golang berbasis bahasa pemrograman Go, Golang, dengan menggunakan framework Echo. Jadi saya sudah import beberapa package seperti HTTP, ini built-in dari Golang. Kemudian third-party package seperti Echo sebagai web framework-nya. Dan GoDefaults ini untuk memberikan value default pada objek yang terbentuk dari struct. Kemudian saya buat struct untuk responnya. Jadi nanti secara umum responnya ada framework, value-nya adalah echo, kemudian language, value-nya adalah go, dan message serta data yang value-nya nanti ditentukan ketika kita buat endpoint-nya. Kemudian di sini saya juga sudah buat dua buah endpoint. Yang pertama kita bisa melakukan request ke slash, jadi melakukan HTTP get request ke slash. Responnya nanti adalah respon di atas, ditambah dengan message hello world. Kemudian yang kedua ke slash data, responnya nanti mirip seperti struct di atas, framework, language, dan juga data berupa array integer 12345. Dan service ini nanti saya jalankan di port 1000. Oke, kalau sudah kita coba jalankan lokal terlebih dahulu ya. Saya buka terminal, kemudian saya jalankan gorunapp.go. Dan dia akan jalan di port 1000. Nice, saya kasih allow access dulu ya. Kemudian kita coba langsung melakukan get ke slash dan get ke slash data. Saya akan langsung melakukan request-nya di browser ya. localhost 1000. Nice. Teman-teman bisa lihat, responnya JSON, framework echo, language go, dan message-nya hello world. Kemudian saya coba melakukan request ke slash data. Nice. Framework-nya go, sorry, echo, language-nya go, dan datanya berupa array integer 12345. Nice. Service saya sudah jalan lokal dan service teman-teman juga pastinya sudah jalan lokal. Sekarang kita akan coba mengekspos service lokal kita ini dengan menggunakan Engrock. Sehingga dia nanti akan mendapatkan public URL dan bisa diakses oleh siapapun via internet. So, silakan teman-teman masuk ke engrock.com. Kalau bisa teman-teman login terlebih dahulu ya. Bagi yang sudah punya account, yang belum silakan sign up. Karena saya sudah punya account, saya tinggal klik login dan nanti saya akan masuk ke dashboard dari Engrock. Nice. Nah, ini dia halaman dashboard-nya. Di sini sebenarnya lengkap ya teman-teman ya. Ada tutorialnya, ada token kita untuk secure connection ke Engrock. Ada endpoint yang bisa kita manfaatkan, apa aja lengkap di sini. Dokumentasinya ada di sini. Oke, TLS, events, dan juga API ada di sini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman download Engrock-nya terlebih dahulu. Sesuaikan dengan OS yang teman-teman gunakan pakai Mac, Linux, FreeBSD, atau Windows. Oke, kita download, klik button download. Saya menggunakan Windows, jadi saya download yang versi Engrock untuk Windows. Kita tunggu sampai proses download selesai dan di bawahnya teman-teman bisa lihat bagaimana cara instalasinya. Nah, jadi nanti kita unzip dulu ya, kita ekstrak dulu. Kemudian yang kedua, kita connect ke account Engrock kita. Caranya tinggal Engrock Outtoken, masukin token-nya. Nah, token-nya bisa kita dapat dari menu Your Outtoken. Ini dia token-nya. Oke, nice. Teman-teman bisa copy ini nanti untuk autentikasi. Autentikasi ini hanya dilakukan sekali saja teman-teman ya. Sekali saja. Ketika pertama kali teman-teman menggunakan Engrock. Kemudian kalau sudah, kalau teman-teman membutuhkan bantuan, teman-teman bisa eksekusi Engrock Help. Dan untuk melakukan port tunneling ke servis lokal kita, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Engrock HTTP port dari servis lokal kita. Sesimpel itu. Langkah selanjutnya, Engrock sudah kita download dan kita perlu ekstrak terlebih dahulu. Ekstrak here, ini file zip-nya. Nah, bagi yang menggunakan Windows, isinya cuma Engrock.exe saja. Satu file, executable. Nah, untuk mempermudah di tutorial kali ini, file exe ini akan saya pindahkan satu folder, satu repository dengan project service yang tadi saya punya. Tadi saya punya sebuah project goleng ya dengan echo framework app.go. Nah, saya akan letakkan di folder atau repository yang sama dengan project tersebut. Nah, teman-teman sebenarnya bisa letakkan Engrock ini di manapun. Bisa juga teman-teman daftarkan di system environment variable supaya teman-teman bisa akses dari path manapun. Oke, saya akan pindahkan terlebih dahulu ya. Saya cut saja, masukin ke project tadi adalah Go.ngrock. Nah, di sini. Saya paste, selesai. Saya kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini file ngerock-nya sudah ada di satu folder dengan app.go. Sehingga kita nanti untuk mengeksekusi Engrock-nya jauh lebih mudah. Oke. Nah, kalau sudah sekarang kita akan coba buka terminal baru. Saya split di sini. Pertama, kita authentication terlebih dahulu. Dini kita ya, bahwa kita memang sudah terdaftar di Engrock. Caranya adalah kita eksekusi Engrock-outtoken. Kemudian masuk ke dashboard untuk meng-copy token kita ya di Engrock. Ini dia, di bagian your outtoken. Saya copy token saya. Kemudian masukkan token-nya di sini. Enter. Dan outtoken kita akan tersimpan di configuration file Engrock. Path-nya ada di situ. Nah, teman-teman bisa cek ya. Ada di file engrock.yaml formatnya. Oke. Kalau sudah kita siap untuk mengekspos local service kita yang jalan di port 1000. Caranya Engrock-http-1000. Sesuaikan dengan port dari service yang jalan di local device teman-teman ya. Saya eksekusi. Dan kita nanti akan dapat public URL dari Engrock. Ini dia. Jadi, si Engrock sudah melakukan port tunneling atau port mapping dari IP address device kita dan juga portnya menjadi URL yang sifatnya public. Nah, karena saya menggunakan Engrock yang free. Maka nama dari domain-nya, nama dari URL-nya random seperti ini. 8, 9, FD, bla, bla, bla. Tentu punya teman-teman juga kalau free akan mendapatkan seperti ini ya. Kita tidak bisa set domain maupun subdomain-nya untuk package yang free. Oke, kalau sudah kita langsung akses saja. Baik yang HTTP maupun yang secure HTTP. Kita tinggal ctrl-klik saja di sini. Dia akan membuka. Ups, nah ada security error ya. Tidak masalah. Kita ke detail dan visit saja this unsafe. Ini dia. Nah, responnya dapat nih. Framework echo, language go, dan message-nya hello world. Nah, kita coba. Sama dengan service lokal kita tadi ya. Localhost 1000, framework echo, language go, message-nya hello. Selanjutnya kita coba melakukan get ke slash data. Enter. Kita tunggu. Dan ini dia responnya. Framework echo, language go, datanya berupa array integer. 1, 2, 3, 4, 5. Sama persis seperti service lokal kita ya. Responnya sama persis. Nice. Nah, itu dia teman-teman bagaimana basic ya. Cara menggunakan Engrock untuk mengekspose lokal service kita. Nah, di Engrock ini juga ada banyak fitur sebenarnya. Tapi yang bisa saya share di tutorial kali ini karena kita free ya. Hanya mungkin simple sedikit ini saja. Plus, teman-teman bisa baca tutorial selengkapnya di dokumentasi. Ada banyak fitur yang disediakan oleh Engrock. Salah satunya, kita juga bisa melakukan monitoring terhadap traffic dari URL public yang sudah di set Engrock untuk service lokal kita. Nah, caranya tinggal masuk saja ke localhost 4040. Maka kita punya dashboard UI seperti ini. Kita bisa dapat request apa saja yang sudah masuk ke sana. Nah, jadi ada 5 tadi ya. Get ke slash, get ke slash, get ke slash data, get ke slash data. Nah, kita juga bisa melakukan reply request. Tinggal klik saja reply. Nah, maka dia akan melakukan request lagi. Nice. Dashboardnya lumayan proper ya, walaupun sederhana. Kita bisa lihat banyak informasi di sini. Summary mengenai endpointnya, responnya seperti apa, headernya apa ya kalau dikirimkan, row datanya, dan juga binary datanya. Nah, seperti ini. Ada juga, teman-teman bisa cek durasinya ya. Respon HTTP status code-nya, response time-nya, dan IP address-nya. Nah, itu dia, teman-teman, basic ya bagaimana mengekspose local service kita dengan menggunakan Engrock, plus bagaimana mengakses dashboard dari Engrock untuk local device kita untuk memantau traffic yang masuk dan maupun yang keluar. Terima kasih sudah menyimak tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Bye. selamat menikmati